Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Selasa 19 Oktober 2021 Kisah para Rasul 28 ayat 2a Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Dalam kisah para Rasul 28, Lukas mencatat dua peristiwa, yaitu pelayanan Paulus di Pulau Malta dan pelayanan Paulus di Roma. Pada pasal sebelumnya diceritakan peristiwa dasyat yang Paulus dan orang-orang yang bersamanya alami. Setelah beberapa hari terombang ambing di laut oleh badai yang besar, akhirnya dengan pertolongan Tuhan mereka bisa selamat sampai di sebuah pulau yang bernama Malta. Penduduk Malta bukanlah orang Yunani dan Romawi. Mereka adalah orang asing yang belum pernah mendengar Injil. Meskipun demikian, mereka sangatlah ramah dan menerima Paulus dan rombongannya dengan baik. Keterbukaan mereka ini membawa berkat bagi mereka. Banyak orang sakit yang disembuhkan melalui pelayanan Paulus di sana. Dari penduduk Malta ini kita belajar bahwa meskipun status mereka sebagai orang asing, mereka juga berhak menerima keselamatan dan mujisat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah bagi segala suku dan bangsa. Barang siapa membuka hati dan mau menerima berita Injil serta percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi semua umat manusia, tanpa memandang suku dan bangsa. Kami berdoa bagi keluarga dan rekan kami yang belum percaya kepadamu. Biarlah roh kudus menjama hati mereka, sehingga mereka mau membuka hati bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.